Kabar Timnas Argentina melawat ke Asia nampaknya bakal terrealisasi. Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA disebut-sebut akan melakukan terviva mesde ke Asia. Bulan Juni 2023 mendatang. Melakukan uji coba ke negara Asia akan menjadi ide paling rasional untuk menghadapi situasi krisis ekonomi yang dialami AFA. Argentina hanya bisa melakoni lawatan ke Asia hingga bulan Juni 2023. Kesempatan ini tentu tak akan dibuang sia-sia oleh Lionel Messi, CS. Dalam rilis yang sama, China dan Indonesia menjadi kandidat yang paling masuk akal untuk Timnas Argentina. Mengingat FIFA meminta tim untuk melakoni dua pertandingan mesde dengan tempat yang jaraknya paling lama 5 jam dengan pesawat. Jarak China dengan Indonesia bisa menjadi opsi utama bagi AFA. Terlebih, China dan Indonesia sama-sama memainkan pertandingan FIFA mesde kontra Palestina. Masih ada opsi lain untuk skuad Albi Celeste dengan bertanding melawan Korea Selatan dan Jepang yang sudah memutuskan bakal bertanding menghadapi El Salvador dan Peru. Dalam laman yang sama, masih ada kemungkinan AFA merubah keputusan ini. Jika benar Timnas Argentina datang ke Jakarta, Apakah ini yang disebut Erik Thohir sebagai kejutan? Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengatakan akan ada kejutan pada tanggal 28 Mei mendatang. Terkait situasi di Timnas Indonesia. Nanti ada kejutan tanggal 28 Mei, tapi jangan buru-buru karena belum taken ucap Erik Thohir. Mungkinkah kejutan yang dimaksud Erik Thohir adalah kedatangan Timnas Argentina ke GBK? Memang, untuk perkembangan terakhir sendiri, PSSI selaku Induk Sepak Bola Indonesia sudah menjalin komunikasi dengan AFA. Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga pada tanggal 12 April 2023. Diketahui PSSI baru memastikan satu lawan di FIFA Mestay Juni 2023 mendatang dengan menjamu Palestina.